Al-Fatihah Tentang bab Bismillahirrahmanirrahim Jadi dari titik 0 Segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Ya Dalam sebuah hadis Apa Setiap perkara Tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Akta, terputus Wajedar, wajzam Ada sesuatu yang hilang Ada yang kurang Dan kurang keberkahannya Baik, ini saya Bahas, baca tentang Kitab tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim Tidaklah seorang hamba Membaca Bismillahirrahmanirrahim Kecuali meleleh Meleleh itu setan Seperti melelehnya Timah Yang terbakar Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Dia langsung Mau makan di setan, mau makan makanan kita Kita baca Bismillah, dia meleleh Kita mau minum, dia meleleh Yang bisa ganggu kita Yang terbakar Terbakar Daftar Amalnya 400 kebaikan Akhirnya kalau kita baca Satu kali Gimana kalau kita baca dua kali Ada seorang Yang terkena penyakit Dia tidak baca dua apa-apa Cuma Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Akhirnya Allah Berikan kesembuhan Ya Terutama kalau mau tidur itu Ya Membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wuhidu arba Wuh ishrina marah Gablan naumi Apa Hu bidha minasaraq Wal garak Wal harak Wa mautul faj'ah Aman dari pencurian rumahnya Garak Dari Tenggelam Ya Dari kebanjiran Wal harak Dari kebakaran Wa mautul faj'ah Dan dari mati tiba-tiba Gak sakit Gak apa Tahu-tahu lagi meninggal Dicabut nyawa kita Ya Nah kita Di akhir zaman itu banyak terjadi Makanya kalau mau Tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali Dan Selain Keutaman tadi Tadi ini Ditulis Setiap Bismillahirrahmanirrahim 400 kebaikan Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Tidak tersisa Daripada dosanya Walaupun setitik Zarah Biji Sawi Lubang Kalau rumah kita ada lubang Sedikit Dulu itu ada rumah-rumah Dari Dari kayu itu Ada lubang Nah itu namanya Zarah Bisa juga diartikan Bisa juga diartikan Kalau yang lalu Ini yang akan datang Jadi kalau kita punya tulisan Bisa kaligrafi Tulis yang bagus Dengan pengaguman Sama Allah Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nabi Salah Sabda Jika salah satu kalian menulis Bismillahirrahmanirrahim Perpanjanglah mimnya Ya ada Faliya min Arrahman Sesungguhnya Allah SWT Menghias langit dengan bintang-bintang Menghias malaikat Dengan adanya malaikat Jibril Menghias surga dengan bidadari Dan istana-istana Dan menghias para nabi Dengan nabi Muhammad SAW Dan menghias Hari-hari dengan hari Jumat Dan menghias malam-malam Dengan malam layar telgadar Dan menghias bulan-bulan dengan bulan Ramadan Dan menghias masjid dengan Kaabah Dan menghias kitab Dengan Al-Quran Dan menghias Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim Jadi hiasan Ya nanti dalam riwayat Mim Allah Ar-Rahman Mim yang ketiga dan Mim yang ketiga Itu ada Di surga keluar Sungai Ya jadi ada empat sungai itu Sungai Susu Sungai Khamar Sungai Madu Air Sambilah Sungai itu Keluar Dari Bismillahirrahmanirrahim Dan dari surga Bismillahirrahmanirrahim Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Man qala bismillahirrahmanirrahim Kutibasmu minal abrar Dan barang siapa menulis Tentunya Semua menulis ini Menulis dengan penghormatan Dengan pengaguman Siapa menulis dengan Dengan pengagungan Ditulis Termasuk orang-orang yang baik Abror Dan terbebas Dari kekufuran Dan kemunafikan Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Man qala bismillahirrahmanirrahim Gufirullahumma takedam Min dambih Dalam hadis yang lain Diyatakan Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim Allah ampuni dosa yang lalu Wa qala sallallahu alaihi wa 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 sallam Alaihi wa sallallahu 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 alaihi wa sallam Mau menggosip kalian Maka memalaikan Melarang, mencegahnya Jadi gak bisa ngomongin kita Ya dari Ini bagus juga nih Tadi mau berdiri dari majlis Ini kalau mau duduk Jadi mau duduk, mau berdiri sama Baca bismillahirrahmanirrahim Wasallallahu alaihi wasallam Siapa yang membaca tersebut Maka Allah mewakilkan Seorang malaikat Yang mencegah daripada Penggosipan Sehingga manusia-manusia Tidak bisa menggosip kalian Jadi kita kalau artis-artis Atau kita mungkin Digosipin sama orang Mungkin gak jarang baca doa ini Jadi kalau mau terbebas dari gosip Selain jangan kita bikin sensasi yang aneh-aneh Baca Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak melakukan Ya Allah ampuni dosa-dosa kita Ya Namanya buhtan itu Ya kalau gosip itu kan Zikru ahoga bima yukrah Wa inkun tasadikan Itu namanya ghibah Definisinya ghibah Menyebut saudaramu Yang saudaramu tidak suka mendengarnya Walaupun benar Ya sebuah hadis yang Paling mengancam tentang masalah ghibah Itu Yaitu Istinya Rasulullah Salah satunya datang Ke rumah Siti Aisyah Ingin berjumpa Sama Rasulullah Memang menyampaikan sesuatu Sekembalinya Salah satu istri ini Siti Aisyah menyatakan Innah hajamilah Walaginnah hagedah Aigasirah Rasulullah dia itu cantik Sayang gini Pakai isarat doang Sayang begini Artinya pendek Kurang tinggi Rasulullah marah Dinyatakan Sepenggal kalimatmu ini Kalau dilempar kepada lautan yang bening Dia akan keruh Akan jadi bau Maka kata ulama Ini sebuah hadis Yang paling mengancam Kalau kita ngegosip sama orang Hati-hati Itu orang tuh Si pendek Si hitam Walaupun benar Nyatanya benar pendek Atau hitam Tapi Kira-kira Kalau orang dengar Suka gak Dia omongin Tidak Itu kalau nyata Dosanya besar Bagaimana kalau Tidak nyata Buh tan Dibokong Dusta Nah itu dosanya lebih besar lagi Semoga Allah Sebenarnya lindungi kita Daripada ghibah Nah ini Besok doa Bersih-bersih Dan kita di Majlis Al-Khira Kita bikin Kalau yang mau ikut Bersama kita Boleh Salat full balak Mau salat rumahnya Masing-masing Silahkan Kita dengarkan dari Cerama Tau siar dari Habibur Rahman Kurang lebih saya minta ma'am Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati